Masih menyinggung soal pemilihan legislatif, Saudara. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Didin Supriyadin, mengundurkan diri dari Kepengurusan Partai Demokrat. Ia mengaku dimintai sejumlah uang untuk mendapatkan nomor urut caleg. Didin mengaku dimintai uang 500 juta rupiah oleh Sekretaris dan Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Alasannya untuk mendapat nomor urut 1 di DAPIL 15 Jawa Barat dalam pemilu legislatif 2024. Uang tersebut kata Didin untuk membayar saksi. Sementara bakal caleg belum didaftarkan ke KPU sebagai daftar caleg sementara atau DCS. Atas permintaan uang ini, Didin yang sudah mengabdi 20 tahun di Partai Demokrat, mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPD Partai di Jawa Barat. Belum menjadi DCS, tiba-tiba ada kontribusi yang diminta untuk saksi sebesar itu. Yang tersebar, waktu itu saya diminta 500 juta. Padahal sebelumnya saya sudah menyanggupi ketika pikiran propertis sumbangannya 100 juta. Nah, kita pikirkan yang namanya saksi itu kan baru akan digunakan, itu nanti di 14 Februari 2024, pada saat tarikh pemilihan. Itu dana saksi lah bisa digunakan. Artinya, kan masih lama. Kenapa harus saat itu juga ditransfer, harus saat itu juga dibayar, sampai saya dikirimin nomor rekening. Ya, saya kira itu kan, ya apa ya, sebar cermus pemaksaan lah. Nah, bukannya, jadi bukannya sukarela kalau kayak gitu, harus transfer dan sebagainya. Soal ini, saudara, DPD Partai Demokrat Jawa Barat membantah ada permintaan uang untuk penetapan nomor urut setiap bakal calon legislatif. Kepala Badan Komunikasi Strategis Daerah Partai Demokrat Jawa Barat, Muhammad Hailuki, menyebut setiap bakal caleg sebelumnya telah menandatangani surat kesiapan untuk menerima keputusan soal nomor urut. Nah, terkait keperluan biaya untuk saksi, kata Hailuki, itu bersifat sukarela tanpa paksaan. Tidak benar jika ada informasi yang mengatakan bahwa setiap bakal caleg dimintai sejumlah uang untuk penentuan nomor urut. Karena Partai Demokrat bukan partai berkuasa, maka gotong royong menjadi dasar bagi pergerakan kami. Untuk itu, semua kader, pengurus, dan juga bakal caleg yang memiliki kemampuan, kita semua rayongan, udunan, bahu-membahu untuk membiayai keperluan pada pemilu legislatif mendatang.